Wacana impor beras di tengah menipisnya cadangan beras pemerintah atau CBP juga diamini Kementerian Perdagangan. Ditemui pada acara Indonesia Digital Economy Conference 2022, Menteri Perdagangan Zulkif Lihasan menyebutkan, Kementerian Perdagangan terus berusaha untuk mencukupi cadangan beras pemerintah. Salah satunya dengan cara membeli gabah atau beras dengan harga yang lebih tinggi. Namun jika langkah ini tidak juga memenuhi kuota CBP, maka pemerintah akan segera melakukan pembelian dari luar negeri. Terkait asal negara dan tenggat waktu pembelian, Mendak menyatakan hal ini menjadi WW6 Bulog. Beras menjadi perhatian serius pemerintah karena menjadi salah satu bahan pokok yang menyumbang angka inflasi tinggi dibandingkan barang konsumsi lainnya. Data dari Pak Kementerian, kita itu surplus. Nah, karena kita surplus tentu mestinya kita tidak perlu impor beras. Nah, hanya sekarang masalahnya itu beras ini ada di tempat masing-masing, ada di pedagang, ada di rumah tangga gitu. Nah, ada hal yang penting karena beras ini menyangkut makanan yang paling pokok, itu, apa namanya, persediaannya bulog ya. Nah, itu nggak boleh kurang dari 1,2 juta saya kalau nggak salah ya. Nggak boleh kurang. Kalau kurang dari itu, maka harus segera dipenuhi. Nah, kita terima kasih. Terima kasih.